Intro 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat, dimanapun anda berada Welcome to VKMD Kita lanjut lagi game universe speed mobile Yang di mana kali ini bisa coba Join discordnya, linknya di deskripsi Untuk game yang satu ini Udah rilis di China full Dan kapan gak rilis globalnya gitu ya Oke, jadi kita sembari gajah-gajah dulu Nah, jadi gajah dulu Jadi game ini sementar lagi bakal rilis versi Taiwan Atau Thailand Taiwan ya Apa bedanya? Jadi ini kan untuk yang sekarang kita login menggunakan WeChat Gak semua bisa bikin WeChat akun Tapi Nanti bakal ada versi Taiwan Yang bisa login menggunakan Google dan dibawa oleh Garena guys Ya, jadi yang membedakan dengan versi China ya Bisa aja Mungkin lebih pelit atau lebih baik Dan gajahnya lebih gampang Bisa jadi ya Lalu apalagi ya Kalian bakal ngulang lagi tentunya Untuk yang server China Karena memang Eh, ya server Taiwan Sorry guys Karena memang kita gak bisa Samain akun Dengan yang versi China yang gue mainin ini ya Misalnya Apakah game ini game berat Jawabannya Enggak men Game ini gak Aduh Gak Berat Gak berat disini artian normal guys Sekalian kalau Main game-game sekarang Memang speknya ya Itu Snapdragon 800 series Kalau dulu Snapdragon 450 Eh, 400an lah gue masih inget ya Itu gokil banget ya Ya wajar lah Grafisnya aja kayak gini bro Lu bayangin Lalu disini open world lagi Jadi kita kudu Siap-siap aja yang mau coba game ini Tapi jujur game ini worthnya Untuk kalian coba Kenapa? Karena memang game ini tuh Enak gitu guys Nah, ini kalau Ada yang bilang game ini Pay to win gak kak Sebenernya tergantung sih Menurut gue sih Kalau Di mode yang Selain mode ranked ya Itu bisa kalah kalian Dengan mobil yang Memang udah bagus banget Untuk Cranknya Sama mobil yang spesial Atau mobil yang taningnya Udah kenceng banget Itu bisa Aja disebut Pay to win Disini Karena memang Kalau kita main selain mode ranked Ya disini bebas lah Misalnya di map open world ini Kita bisa mainin Mode-mode side storynya Ataupun kita bisa balapan So Kesimpulan kalian Silahkan diskusi Jangan lupa join discordnya Apakah game ini pay to win Ini tergantung guys Ini gue main side story Side story biasanya dikasih mobil pinjeman Wih dih Kudu juara satu ya Nah ini mode fire nih Ya ibaratkan ini semua sama ya Oke Ini di luar mode ranked Jadi ingin gue bahas adalah Mobil bagus doang Gak cukup guys Lu kudu pahami Medan jalan pintas Seperti ini Track balapan Lalu jangan sampai Sering-sering nabrak samping ya Perfect drift Nah Itu butuh banget Jadi kalau misalkan lu Mobilnya mau rank SSS ya Kalau mainnya Sembarangan ya Tetap kalah sama yang Pro player Tapi grinding bro Bukan Gue udah kalah nih Lalu jangan lupa nih Ada lantai nos nih Wah ini termasuk susah bro Ini lawan bot kita ya Kita lawan Kita lawan bot nih Kayaknya Yang kayaknya Gak mungkin kita bisa Juara pertama Dikasih mobil pinjeman Ini ibaratkan mungkin kita ya Kalau main ranked Free to play Pasti bakal Paling gak juara 2 atau 3 Ada cukup lah ya Kalau skill kalian oke Bisa juara pertama Nah ini gak mungkin banget Kita bisa ngejar Ini perbandingan Tuhan ibaratkan kita free to play Yang musuh Pay to win deh Jadi musuh itu Mobilnya udah bagus Tuningnya udah max Gila co Gimana cara ngejar dia gitu Perasaan gue dari tadi Udah lumayan dah Perfect deh Ini contoh guys 80% mah udah gak bakal Kejar nih ya Ini kita dikasih mobil pinjeman Yaudah pasang-pasang aja Memang disuruh juara 2 Ini Maya sama AI nya Kalau memang bisa juara 1 Harusnya memang dibudahin ya Oke kita kayaknya Memang disuruh juara 2 Musuh udah garis finish duluan Tapi gak apa Kita coba mobil klasik ya Ini mobil jadul nih Oke Kita back Apakah ini misi utamanya kelar Kita cek lagi Oke bisa ya Yang penting kita kelarin Satu persatu Ini kita Aduh suruh upgrade lagi ya Ini paling males sih Kita reset lagi Misalnya ini bisa di reset Untuk Progress Mobil kalian disini Kalau misalnya ya Kalian kurang cocok dengan Upgradean kalian yang kurang Masimal disini Oke kita 1 2 Nah misalnya kayak gini guys Nah kita fokus ya Yang tadinya bawa kebuka Ini gak bisa lagi Aku udah ngumpulin Ini bisa Ini juga bisa Oke Itu salah satu Untuk kita Bisa Membuat mobilnya Kencang Selain dari gacha Oke ini Misi sampingan Jadi ini salah satu Misi-misi yang Cukup unik ya Disini Kita suruh Ngikutin orang lain Stalker Suruh ngechat Misalnya Nah ini salah satu Untuk metode Farming free to play Apakah selesain Untuk Misi ataupun Semua map Yang ada disini Itu cepet Jawabannya Enggak Lu kayak Main genshin Ya lu main genshin Explore Sampai 100% Suduh-suduhnya Nah ini sama Nah ini ada juga Untuk battle pass Ini gue free to play Free to play Artinya gak top up Sama sekali Ngandelin ya Cuma dari event-event Lalu selesain Misi-misi kayak gini Dapetin tiket Kita coba Gacha lagi Eh Dapet kah Mas Bener emas coy What Oke Lotus Oh Alhamdulillah Kita dapet ya Bagus gak nih Mobil lotus nih Aduh kayaknya Listrik lagi Elektrik Jangan elektrik Jangan elektrik Gue udah dapet Dua elektrik Kayaknya memang gue Ditakdirkan Untuk main elektrik Coy Aduh Oke gak apa-apa Sih bagus sih Cuman gue butuh Mobil yang lain Roll yang lain tuh Belum lengkap gue 77 66 40 Ini kita bisa modif guys Eh Bampernya gak bisa ya Gak semua mobil punya Bampernya Nah ini Stiker Stiker Bisa kalian Dapetin Gachanya juga Ada Gachanya juga Ada yang Kayak gini Stiker Banyak banget lah Pokoknya Nah Ini kita Kudung ngumpulin guys Untuk Bahan-bahannya Dari Kelarin misi-misi Di mapnya lah Emang kayak genshin ya Kita upgrade Kan Kekurangan kan Nah ini Misalkan kita Free to play ya Andaikan saja Kita coba ya Oke Kita langsung mulai Dan Ini kita kebagian Pas banget Mobil listrik Gue suka Map yang ini Jujur aja ya Sebagai penutup Oke Kita pakai Mobil yang baru Yang gak mentok Dan Ini dia Sebagai Free to play Lekaliku Di game Need for Speed Mobile Tencent ya Bakal rilis global Mungkin 2025 Atau akhir tahun ini Jadi kita harus Sabar intinya guys Main game ini Kesabaran Lalu Pahami Sirkuit Lintasan Selesaikan Misinya Duh Lawan kita nih Lawan yang susah nih ya Mobil S-Rank Semua Liat Skill yang utama ya Ini kalau kita Juara pertama Ini berarti kita Pro Apalagi pakai Mobil yang Gak bisa Keren sih Gue suka Mobil yang ini Belakangnya Suaranya Lalu jangan Sampai Lo nabrak terus Ya usah Kan ini nabrak Perfect drift Itu perlu Walaupun kita Udah perfect drift Tetep Gak bisa Khususnya juga Perfect Tuh kan Anjay Eh Bengsin Bengsin Lupa gue Lupa gue Gak akan ambil kan Oke drift Gak apa-apa Ambil pintas ya Pintas kiri Atau kanan ya Aduh Salah Salah sih Kita kalah ya Posisi 4 men Aduh Mobilnya Gak terlalu Kenceng Sih Ya mereka Udah tuning S plus Tuh Tuh Padahal gue Baru nabrak Sekali Tuh Waduh Ini Menderedakan Memang Ketalian Kudu grinding Ya main game ini Walaupun kita Udah tuh Perfect Pakai Lantainos Oke Tetep Dijuara dua Loh Anjay Oke drift Benerakan Turang apa nih Ada yang salah kah Wih Dih Gue suka Diatin Pemandangannya sih Jujur aja Ya binilah drita Free to play itu Gak boleh ada Salah dikit Salah dikit Aduh Kalah lagi Kita guys Aduh Lantainos Last Last Waduh Dikit banget Tipis banget Ya udahlah Gak apa-apa Ini dia free to play Jadi game ini Sesuai Menset kalian Kalau gue sih free to play Oke-oke aja Tinggal grinding Selesaikan Kelar Udah Dan Kelar Untuk Nifor Speed Mobile Jangan lupa join discordnya Mau coba game ini Silahkan Udah rilis Di China Tinggal nunggu global Dan sekian dulu Gue video Video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya